Satu waktu Saidina Ali dengar bahwasannya Nabi Besar Muhammad alaihi sallallahu wasallam Punya beberapa harta rampasan perang termasuk perempuan-perempuan Ada beberapa perempuan-perempuan jadi harta rampasan perang Artinya mereka jadi budak Saidina Ali ingat bahwa Fatima ngerjain semuanya sendirian Dia kemudian datang bilang kepada istrinya Wahai Fatima Wahai Fatima mintalah kepada ayahmu seorang budak perempuan Untuk membantu urusan-urusan kita di dalam rumah kita Urusan dapurmu wahai Fatima Biar gak kamu yang bikin roti Biar gak kamu yang manggang roti Sampai tangan Saidina Fatima itu penuh dengan Istilahnya orang zaman sekarang istilahnya orang pasuruan sini kapalan nih Tangan Saidina Fatima Banyak luka-lukanya Kena panasnya saat beliau memasukkan roti ke dalam tungku itu ya Dalam tempat pemanggangan itu Suri ku sekalian yang saya muliakan Jangan kamu pikir Tangan Saidina Fatima lembut Karena memang tidak pernah berada di dapur gitu Tidak sama sekali Beliau kerjakan semuanya sendirian Jadi wahai para perempuan Kalau kamu ngerasa ya ampun pengen Itu punya tangan yang mulus Saya ini gimana mau mulus Nyuci iya Ngepel iya Masak iya korak-korak Tenang Hidupmu sedang dimiripkan dengan Saidina Fatima Tuzahra Tinggal kamu menyamakan yang lainnya Saidina Fatima gak pernah masak sambil ngomel bu Saidina Fatima gak pernah Nyuci-nyuci sambil dengerin lagu dangdut Seikut sekalian Maka mengikuti pesan suaminya Saidina Fatima pun datang Ke rumah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu 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 Taukah kamu bahwa bahkan ketukan pintunya aja itu udah beda Nabi itu kalau udah yang ngetuk Saidina Fatima Nabi udah langsung tau Pasti beliau sendiri yang bangun Untuk membukakan pintunya Kalau ada istrinya gitu Yang Oh ada siapa tuh Mau bukain pintu Kata Nabi Muhammad Jangan-jangan Biarkan saya sendiri yang bukain pintu Innaha Fatima Yang datang itu adalah Fatima Beda'atun mini Kata Nabi Muhammad Fatima adalah bagian dariku Membahagiakan hatiku apapun yang membahagiakan hatinya Menyedihkan hatiku apapun yang menyedihkan hatinya Udah punya kode-kode Antara Nabi Muhammad dengan Saidina Fatima Hubungan indah Anak perempuan dengan ayah andanya Dari ketukan pintu pun mereka udah tau Demikian pula dengan Saidina Fatima Kalau yang datang Nabi Muhammad Ketukan pintunya udah hafal Saidina Fatima udah hafal Tidak dibiarkan siapapun menggukakan pintunya Beliau sendiri pasti Yang akan membukakan pintu Untuk Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaih wa alaih Dibuka sama Nabi Muhammad Kemudian dikecup diantara dua keningnya Sudah masuk tentu aja ya Sudah masuk dibuka Kemudian dikecup diantara dua keningnya Apa yang membuatmu datang ke rumahku Dibuka sama Nabi Muhammad Ya Fatima In syiti aqtai tuki jariah Aujari ya Wahai Fatima jika kamu mau Aku bisa memberimu satu orang Bahkan dua orang budak perempuan Membantumu di rumah Wa in syiti Alam tuki kelimat Atau jika tidak Aku mengajarkanmu Pilih mana nih Fatima Aku bisa memberimu Satu atau bahkan dua orang budak Atau kalau kamu mau Aku bisa mengajarkanmu Dikir-dikir Yang diajarkan oleh Jibril Kamu baca sebelum tidurmu Hai Fatima Begitu kamu bangun tidur Sehat semua badanmu Capek-capek habis nyapu Ngepel Masak Nimbak Semuanya hilang Kalau kamu baca dikiran itu Di waktu malam Sebelum tidurmu Tidak Fatima mikir Kira-kira yang dipikirin Fatima Kalau saya dikasih Buddha Saya cuma seneng sekarang Dunia Di akhirat Mungkin tidak membawa kesenangan bagiku Kalau saya mengambil budak Yang seneng Cuman saya Dan keluarga saya Yang seneng mungkin Cuman saya Ma'ali Jadinya Kayak Kuat hati gitu Tidak lagi melihat Sayyidah Fatima Yang kerja Kan dia tidak enak Ya Putri Nabi Muhammad Akan tetapi Yang lain tidak seneng Kalau saya mengambil Bacaan-bacaan ini Saya seneng Karena tiap pagi Saya bangun Dalam keadaan bugar Dan saya pun Bisa menyenangkan Perempuan-perempuan Sepanjang zaman Dari umat Nabi Muhammad Yang mungkin Tidak bisa Punya budak Atau Yang mungkin Bekerja terlalu keras Dalam hari-harinya Baca itu Besok paginya Seger badannya Sayyidah Fatima Bismikir Terus dia bilang Dan alimni Yahaya Rasulullah Kalau gitu Ajarin saja saya Yang diajarkan Malekat Jibril Kepadamu Wahaya Rasulullah Teman-teman Saya sekalian Saya kalau jadi Sayyidah Fatima Saya akan bilang Nabi Muhammad Dua-duanya aja Kenapa Rasul Betul gak Kasih budak Iya juga Ajarin juga Iya juga Tapi Nabi Muhammad Tapi Sayyidah Fatima Tahu urusan Karenanya Kemudian beliau Hanya minta Diajarkan Kalimat-kalimat itu Nabi pun Mengajarkannya Kepada Sayyidah Fatima Sayyidah Fatima Mengajarkannya Kepada Sayyidina Ali Keduakannya Mengajarkannya Kepada Perempuan Maupun Laki-laki Dari umat Nabi Muhammad Terus Seperti itu Seperti mana Yang diucapkan Sayyidina Ali Bin Nabi Talib Mindakan Laylah Dari mulai malam itu Sampai hari ini Kata Sayyidina Ali Beliau mengucapkannya Di saat usia beliau Sudah sangat tua Kata Sayyidina Ali Bin Nabi Talib Dari malam itu Sampai berpuluh tahun Sudahnya Tidak ada satu malam pun Kecuali saya Mengamalkan Apa yang diajarkan Nabi Muhammad Sampai berpuluh tahun Pada hari tersebut Nah kita pun juga belajar Ini adik-adik nih Kadang-kadang capek Ngapal Ya dia Capek overthinking Nyakitnya anak Zaman sekarang Capek saya Emang kamu habis masak Nguruk Habis ngapain Melamur Saya capek Menganggur Saya capek Belajar Gitu kan ya Ini semua nih Kelelahan-kelelahan Kita ini Cobain amalkan Zikiran Sayyidah Fatimah Wahai perempuan-perempuan Amalkan Zikir Sayyidah Fatimah Yang menolak Dikasih Budak Karena beliau Lebih memilih Untuk bacaan-bacaan Ini sampai Kepada kita sekalian Ketika kamu Sudah berada Di atas tempat Tidurmu Kamu menghadap Sebelah kananmu Sebelumnya Wudu Wudu Fatawabah Wudu agali salah Kalau kamu mau tidur Kata Nabi Muhammad Tidak awet Tilafirasyik Fatawabah Wudu agali salah Kalau kamu udah mau tidur Wudu dulu Seperti wudu Kamu mengerjakan salah Tidurlah dengan Miring sebelah kanan Baca Subhanallah 33 kali Diamalkan oleh Sayyidah Fatimah Terus seperti itu Dalam hidupmu Dan ini Bujarat Teman-teman Sayyidah sekalian Wabah Sharifah Haddar Dulu pernah menceritakan Ada satu keluarga Kerjanya sama Anak-anak perempuan nih Di Yaman Yang bagian kampung Gitu kan Itu tuh masih yang Jadi Penggembala Kambing Masih yang Ngurusin Kebun kurma Pekerjaan-pekerjaan Berat Ada beberapa Perempuan Kerja Di ladang Dan lain sebagainya Semuanya kerja berat Tapi ada satu adeknya Yang tiap pagi Tuh Seger aja Sampai kakak-kakaknya Heran Perasaan Kamu kayaknya Yang paling capek deh Tapi kayaknya Setiap pagi Kamu paling seger Gitu Jarang sakit Badan kelihatan Muka gak pucat Gitu kan Kayak gak ada capek-capeknya Gitu Kayak Baterai itu Ibarat HP itu Kayak baterai Abis di charge full Gitu Tiap pagi Dia bilang Kenapa bisa begitu Dibilang saya amalkan Apa yang diajarkan Nabi Muhammad Kepada Syedah Fatih Kepada Syedah Fatih